Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back to my channel Oke masih bersama saya di Hariana channel Dan di video kali ini kita akan bahas Islamic coin teman-teman semua Jadi buat kalian yang baru gabung jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini Pastikan kalian selalu research secara mandiri dan juga disclaimer Video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi Bukan ajakan untuk investasi guys Jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita yang akan Kita bahas di video kali ini guys Oke teman-teman semua disini kita kutip dari Islamic coin official dan komunitas yang terhormat Pengingat singkat untuk memeriksa postingan kami sebelumnya Tentang peluncuran dan mendapatkan informasi terbaru Kami sedikit tertunda karena kemitraan penting yang berhubungan dengan penjualan publik REGD Atau REGD Karena kami berkomitmen untuk memberikan penawaran yang sepenuhnya sesuai Kami mengambil keputusan untuk sedikit memperpanjang landasan pacu Kami masih berencana meluncurkan pada bulan September Jadi teman-teman semua di roadmap kemarin kan kita lihat pada tanggal 1 September 2023 Untuk launch my net atau launch trade gitu ya teman-teman semua Dan pada saat ini teman-teman semua perlu diketahui bahwa bitcoin itu masih berada di harga 25.000 Dan kemarin itu kan sempat naik di 30.000 atau 35.000 USD ya Dan saat ini rebound lagi ke 25.000 dan dikhawatirkan ketika nanti di launch Atau diluncurkan dari koin ISLM dan harganya tidak sesuai Maka mereka akan dikejar-kejar sama investor Atau user yang mungkin mengikuti penjualan secara pribadi Jadi teman-teman semua untuk mengatasi itu Atau mengantisipasi harga yang mungkin di bawah harga pre-sale Si ISLM coin ini menunda peluncuran koin atau pembukaan perdagangan untuk koin ISLM Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior Dikawatirkan kalau misalkan langsung didistribusikan Atau dibuka perdagangan untuk koin ISLM pada saat ini Dengan pasar kriptokaransi yang sangat fluktuatif Mungkin akan berdampak negatif nantinya teman-teman semua Dan harga juga tidak bisa stabil Jadi ISLM atau Islamic coin itu bertujuan untuk mengamankan investor Jadi mungkin dia memilih untuk menunda pembukaan perdagangan Untuk ISLM coin teman-teman semua Dan kita akan lihat seperti apa sih tujuan mereka Dan kenapa bisa ditunda gitu guys Oke disini kita kutip dari mediumnya langsung Di koin islam atau ISLM coin Mengapa kami meluncurkan koin islamik Visi kami revolusioner Namun berakar kuat pada nilai-nilai yang telah teruji oleh waktu Islamic coin bertujuan untuk membangun ekosistem keuangan global Yang berteknologi mutakir Dan sehat secara etika Berkat kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam Kami menciptakan platform inklusif Yang menjembatani kesenjangan dalam landscape Keuangan yang terfragmentasi Saat ini dan melayani kebutuhan komunitas global Termasuk lebih dari 1,8 miliar umat islam Jadi teman-teman semua disini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui Kenapa si ISLM itu menunda peluncurannya Atau pembukaan perdagangan di koin ISLM Rencana awalnya adalah meluncurkan islamik coin pada 1 September Kami akan segera mengumumkan tanggal berikutnya Meskipun platform kami sudah siap dan sudah digunakan oleh komunitas aktif kami Kami ingin meluangkan waktu sejenak untuk menyelaraskan beberapa hal lagi Agar menjadi lebih baik Ini adalah langkah strategis yang sering diambil oleh beberapa perusahaan Paling sukses di industri teknologi Untuk memastikan mereka menghasilkan produk yang Tidak hanya memenuhi namun juga melampaui ekspektasi Penundaan ini menguntungkan komunitas kami Menyelaraskan aspek teknologi dan peraturan untuk menyempurnakan produk Jadi teman-teman semua Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi teman-teman semua Kalau misalkan dirilis pada saat pasar yang sedang fluktuatif Dan bahkan bitcoin ajar ribon ke Rp25.000 Harga tidak sesuai dengan harga penjualan awal ya teman-teman semua Seharusnya lebih tinggi Ya minimal di 0,3 USD untuk penjualan atau peluncuran dari ISLM coin ini teman-teman semua Kenapa? Karena investor itu ketika dia membeli di awal itu harusnya mendapatkan diskon teman-teman semua Saat peluncuran jika dibawa harga presel atau penjualan pribadi Itu termasuk mengecewakan investor gitu ya Jadi teman-teman semua jangan salah paham tentang apa yang dilakukan sama si ISLM coin atau Islamic coin Karena mereka menunda peluncurannya pada tanggal 1 September 2023 Dan akan di update nantinya di September juga pada tanggal yang belum ditentukan teman-teman semua Nantikan pengumumannya di Discord atau di Islamic coin yang di Twitter ya teman-teman semua Dan beberapa kemitraan dari Hakiki Network juga sangat banyak sekali Dan kemarin juga ada event yang mungkin kalian bisa join untuk mendapatkan beberapa coin ISLM Di Hakik Exchange ya teman-teman semua Atau wallet exchange yang dirilis sama si Hakiki Network Dan itu adalah mitra langsung dari ISLM coin atau Islamic coin teman-teman semua Nah teman-teman semua poin yang paling akhir Jadi apa arti ini bagi Anda Penundaan pencatatan token ISLM Bukan sekedar penundaan Ini adalah investasi di masa depan coin Islam Ini tentang menyelaraskan hukum, teknologi, dan kemitraan Untuk menyempurnakan produk dan misi yang sesuai Dan yang sangat kita sukai Waktu tambahan ini memungkinkan kami memastikan bahwa saat peluncuran Kami melakukannya dengan produk yang tidak hanya revolusioner Namun juga stabil, patuh, dan siap memberikan dampak jangka panjang Dan terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda yang tak tergoyahkan Jadi teman-teman semua kita akan coba lihat kemitraan dari Hakiki Network Oke teman-teman semua disini kita kutip dari Hakiki Network Dan mengumumkan bahwa Hakiki Network telah bermitra dengan Football Alpha V Dan Hakiki juga bangga mengumumkan bahwa kemitraan atau kerjasama dengan Football Alpha V Platform hiburan sepakbula bertenaga AI Jadi kemitraan ini akan memperkuat dedikasi kami terhadap hiburan berkelanjutan Menghadirkan fitur-fitur inovatif kepada komunitas Nah teman-teman semua bisa kalian lihat di Hakiki Network Jadi selain dari Football Alpha V Jadi ada beberapa yang mungkin perlu kalian ketahui tentang Hakiki Network Jadi kemarin itu kan ada event juga di Hakiki Network itu merilis Hakik Exchange Jadi buat kalian yang mau daftar itu bisa mendapatkan 20 ISLM atau 30 ISLM Caranya kalian tinggal join dan mendapatkan 20 ISLM Terus ditambah lagi kalau misalkan kalian membagikan link referensi kalian Kalian bisa mendapatkan 10 ISLM tambahan Dan kalian juga bisa mendapatkan 1000 dengan mengundang beberapa teman Teman-teman semua Jadi nanti kalian bisa cek di deskripsi video ini Untuk join Hakiki X gitu ya Atau Hakiki Exchange gitu Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga di or Kita bisa lihat disini Dalam beberapa hari terakhir ya Saya juga baru update karena beberapa hal yang mungkin saya terlambat update Jadi teman-teman semua disini Hakiki Network juga mengumumkan bahwa Telah menjalin aliansi dengan Afrika Rare NFT Jadi perintis platform realitas campuran yang digerakkan oleh AI Jadi kemitraan memperkuat komitmen terhadap filantropis Dan selaras dengan misi kami untuk mendorong inisiatif berdampak tinggi Dan menyelamatkan jiwa Wow tujuan yang sangat luar biasa teman-teman semua Dan masih banyak yang lainnya Kalian bisa langsung rujuk ke Hakiki Network Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Atau kalian bisa follow Islamic Coin Dan mungkin cukup sekian dulu teman-teman semua Nanti jika ada update terbaru kita update di next video Dan salam sukses salam cuan buat kita semua Jangan lupa disclaimer dan juga di or Video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi Bukan ajakan untuk investasi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye